Halo semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan merezekinya. Amin. Pada video kali ini teman-teman kita akan sharing analisis di XOSD untuk hari Senin. Oke kita langsung marking dulu external structure-nya pada H1 ya. Jadi nanti kita lebih mudah memahami pergerakan harga ini. Oke, masih di zone ini ya untuk area external structure-nya ya. Nah ini, love valid ini sudah di break dan ini menjadi boss di time pernama 1 untuk external structure-nya. Di sini tentunya hike ini menjadi hike yang sudah valid. Oke kita coba cek ini, hikenya di sini masih di sweep ya. Jadi belum ada di sini perubahan harga atau change of character. Nah untuk saat ini, area shadow inilah yang harus di break harga untuk bisa melakukan kenaikan atau terbentuk change of character. Oke, kita akan lihat low-nya. Ini menjadi low yang valid karena dia sudah nge-break fullback area di zone ini. Jadi low ini ketika di-break maka akan ada structure yang baru setelah zone ini. Namun di sini belum ada breakout. Nah ini kita lihat. Jadi kita simpulkan untuk pergerakan harga ini teman-teman dalam beberapa minggu ini ya. Mulai dari zone ini ya. Sampai dia ke sini. Ini masih di dalam external struktur pada time frame H1-nya. Jadi jika kita nanti menganalisa zone ini, berarti kita menganalisa internal structure. Oke, sekarang kita akan lihat teman-teman ini pola candlestick terakhir pada minggu ini ya di weekly. Oke, pada candlestick ini kita lihat teman-teman ini beris yang ada rejection ya dari zone ini ya. Tapi dia membuat sweep di area ini. Ini satu candle bullish ini dia di-sweep. Tetapi kalau kita lihat teman-teman ini area-nya semakin mengerucut ya. Dari atas juga mengerucut, dari bawah juga semakin mengerucut. Nah jadi di posisi saat ini teman-teman ini cukup hati-hati kita melakukan entry ya. Karena area-nya semakin kecil ya. Berarti di posisi saat ini kita bisa melakukan analisa dua arah ya. Jadi nanti kita akan lihat area order block-nya ataupun POI-nya di bawah untuk buy. Dan di atas ini untuk melakukan sell. Tetapi jika momentum seperti ini, kita harus pastikan dua poin ini. Yang pertama, konfirmasi entry yang pasti ya, yang sudah benar-benar kuat untuk melakukan open posisi. Dan yang kedua ini sangat penting juga jika kita melakukan open posisi. Take profit itu sangat penting teman-teman. Kita harus mengetahui sejauh mana kita mengambil TP. Karena yang kita analisa ini adalah internal strukturnya. Harga bergerak di dalam external struktur time frame H1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah jelas ya. Kita akan melihat area-nya ya, area trading range kita. Kita akan marking area entry buy terlebih dahulu. Kita masuk ke daily. Pada time frame daily, kita melihat di sini ada area shadow candle ya. Ini sisa shadow yang masih fresh. Ini menjadi area entry kita untuk buy. Yang bisa kita pantau. Dan di atas itu juga kita melihat ada area shadow di sini. Ini juga boleh kita pantau sebagai area sell. Oke, ini pada daily ya. Nah ini juga bisa ya. Ini areanya masih bisa kita pantau karena ini adalah bearish. Bisa kita jadikan atau kita cek nanti konfirmasi entry di zone ini. Oke, ini pada daily. Sekarang kita pindah ke H4. Pada H4 dia di shadow candlestick beri sini. Oke. Itu area entry untuk sell-nya. Ini area entry untuk buy. Oke, untuk buy-nya... Sisa di situ ya. Oke. Apakah teman-teman masih ingat ya kemarin ataupun hari Jumat lalu ya. Di hari Jumat lalu saya melakukan entry sell pada zone area ini. Di H1 ya. H1. Nah ini ya. Ini area entry-nya yang saya gunakan ya. Nah ini. Harga melakukan penurunan ya. Berdasarkan konfirmasi di H4. Dimana pada H4 ada area ataupun pola candle ini. Ini satu candle bullies ini ya. Diberik oleh lebih dari 3 candlestick sampai dia nge-close body ya. Di candleberry sini. Jadi kita gunakan vibratrisman untuk melihat potensi penurunan ini. Ingat ya ini adalah internal struktur ya. Oke. Harga turun dia tidak sampai ya ke zone 161. Lalu rejection kembali ya. Rejection ini. Nah ini ya. Dia tidak sanggup full body ya. Jadi ini potensi harga naik ya. Nah ini coba kita marking. Zone 161 ini masih fresh ya. Boleh kita pantau nantinya. Untuk mengambil posisi buy-nya ya. Di zone 161.8 ini. Ingat ya teman-teman ya. Konfirmasi entry itu sangat penting ya. No konfirmasi, no entry. Oke. Ini yang bisa kita lihat pada time frame H4. Coba kita ke H1. H1-nya ini tidak bagus ya. Area-nya kurang ini ya. Zone ini sudah tidak fresh. Berarti sisa 1 ya untuk area entry cell kita ya. Yang ada pada time frame H4 ya. Coba kita refine dia di H4. H4 dia di shadow candlestick beris ini ya. Nah ini. Oke. Kita ke H1 lagi. Nah di H1. Oh iya kita ketemu lagi ya. Ini zone-nya. Masih ada satu lagi ya. Ini area shadow ini loh. Nah ini. Ini sebagai area cell kita juga. Oke. Jadi ada dua area ya untuk cell. Untuk buy-nya juga ada dua area ya. Yang bisa kita pantau. Tentunya menunggu konfirmasi entry nantinya kalau harga masuk ke zone ini. Intinya pada H1 ini teman-teman. Jika zone ini di break maka ada break of structure atau struktur yang baru di sini. Jadi kita siap-siap untuk ngecek area entry di atas ini. Untuk lanjut turun ya. Kalau sudah terbentuk struktur yang baru di area yang kita marking ini. Nah jika nanti harga malah naik teman-teman dan nge-break zone area ini. Yang kita marking ini. Break body maka change of character. Terjadi di H1 ini. Perubahan harga dari cell menjadi buy. Nah paling itu aja ya. Tapi ini. Melihat situasi ini. Mungkin pergerakan harga masih berada dalam area eksternal ini ya. Karena kalau kita lihat pada weekly. Nah ini. Ini. Satu, dua, tiga ya. Tiga minggu ini. Harga bergerak di dalam zone eksternal struktur H1. Jadi kita selama beberapa minggu ini hanya menganalisa internal struktur ini teman-teman. Oke ya. Paling itu ya yang bisa kita lihat ya. Di XUSD ini untuk hari Senin ya. Untuk besok. Oke. Jangan lupa sekali lagi saya ingatin konfirmasi entry yang perlu kita tunggu ya. Pada zone-zone area yang kita marking ini. Mungkin sekian aja teman-teman untuk analisa kita hari ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.